3, 2, 1 Pantai apa ini? Pantai Seseh yang pantai paling favorit di Rabana oh gitu dan ikutin terus ya teman-teman ya ini nanti jadi apa ini mereka ya? Mas jadi apa kalian mas? mau jadi apa? jadi pengikut pengikut mau kayak instan ya? iya iya kira mau kayak tanpa kerja katanya fotografernya mau kayak tanpa kerja ikutin aku aja teman-teman jangan upaya ikutin terus hai ayo ayo maka malu dia kayak di Jawa ya kayak gini mas tapi lebih banyak di sini sih tadinya makanya? iya ya mungkin per daerah ya yang aku kunjungin mungkin iya masih gak banyak terbangnya ini kita pakai ayo ini bawa canang biar gak kesurupan ini fotografernya mas gun bawa payung dis ini pantainya pantai munggu ya teman-teman ya ini hati-hati ya ini pantainya ini pantai munggu mau foto sedih mana ya disini persiapan para kru disini ini gun fotografer ini itu satunya baru ini fotografernya baru persiapan ini sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil konsep Nyai Roro Kidul Nyai Roro Kidul sendiri digambarkan sebagai sosok wanita cantik bergaun hijau yang tinggal di istana yang terletak di pantai selatan banyak versi dari asal-usul keberadaan Nyai Roro Kidul salah satu versi yang banyak diketahui adalah bahwa dulunya Nyai Roro Kidul adalah merupakan anak dari Prabu Siliwangi yang keenam dikisahkan di Tanah Jawa lebih tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi keenam Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara suatu saat ia sedang asik berburu dan secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh Prabu Siliwangi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar Prabu Siliwangi tiba-tiba saja bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut Prabu Siliwangi merasa lega dan segera menghampiri perempuan tersebut setelah berkenalan diketahui bahwa ternyata perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal di hutan sang perempuan tersebut akan mengantarkan dan menunjukkan dimana jalan keluar dari hutan namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya singkatnya Prabu Siliwangi menyetujui syarat tersebut dan mulai tinggal beberapa hari di istana perempuan tersebut Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya karena Prabu Siliwangi merasa jatuh hati dengan sang perempuan tersebut dan pada akhirnya mereka menikah setelah beberapa waktu Prabu Siliwangi kembali ke kerajaan seorang diri tanpa istri sesampainya di kerajaan semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja telah kembali mereka sempat berfikir bahwa raja telah meninggal karena sudah berhari-hari tidak ada di istananya Prabu Siliwangi menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sudah ia tinggalkan saat dia di hutan hingga beberapa bulan berlalu dan ia mulai melupakan keberadaan istrinya yang ada di dalam hutan pada suatu malam ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas dia tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara tangisan bayi kemudian sang Prabu langsung bangun dan menghampiri sumber suara bayi itu dan ternyata ada di pintu istana Prabu merasa bingung pada bayi itu namun dia tetap menggendongnya saat kebingungan tersebut tiba-tiba saja di depan Prabu Siliwangi muncul asap serta cahaya putih perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi sang istri mengatakan bayi tersebut merupakan anak mereka dan dia meminta Prabu Siliwangi untuk merawatnya selayaknya manusia belum sempat bertanya banyak kepada istrinya dalam sekejap mata istrinya menghilang lantas Prabu Siliwangi membawa putrinya masuk ke dalam rumah kemudian Prabu Siliwangi memberi nama putri kandita putri kandita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbudi pekerti yang baik kecantikan putri kandita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan namun hasilnya sia-sia Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelab kemudian Prabu Siliwangi meminta izin kepada putri kandita bahwa dia ingin menikah lagi putri kandita menyetujui hal tersebut dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara setelah beberapa bulan menikah Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi selama kehalbilannya Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois semua permintaan ratu selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi namun suatu saat ratu meminta agar putri kandita keluar dari istana mendengar hal tersebut Prabu Siliwangi menentang keras Dewi Mutiara merasa kasih sayangnya terbagi jika masih ada putri kandita sehingga ia berencana untuk menyingkirkan putri kandita Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan putri kandita suatu malam saat putri sedang tidur tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekeliling putri kandita namun sang putri tidak merasakannya keesokan harinya putri kandita bangun dan terkejut dengan tubuhnya yang timbul bercak nana melihat hal tersebut sang Prabu berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri namun sayangnya tak ada satupun tabib yang bisa mengobati sang putri Prabu merasa sedih akan hal itu di tengah keputusan sang Prabu Dewi Mutiara mengusulkan niat jahat untuk mengasingkan putrinya agar penyakitnya tidak menular karena putus asa sang Prabu mengiakan dan meminta putrinya untuk pergi menjauh dari istana dengan berat hati putri kandita meninggalkan istana dan pergi ke hutan untuk bertapa di tengah pertapaannya itu putri mendengar suara menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan suara tersebut diketahui milik sang ibu atau istri Prabu Sidiwangi putri kandita yang merasa yakin akan suara itu kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari sesampai di pantai selatan suara milik ibunya muncul lagi dan menyuruh putri kandita untuk menceburkan diri ke dalam air putri kandita kemudian mulai menceburkan dirinya ke dalam laut dan ajaibnya penyakit kulit yang didiritanya seketika sembuh putri kandita akhirnya memutuskan tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukannya dari situ putri kandita dikenal sebagai Nyai Roro Kidul atau ratu pantai selatan kecantikan Nyai Roro Kidul sungguh tidak tertandingi oleh siapapun pada masa itu bahkan karena kecantikannya ia juga dijuluki sebagai Dewi Serengenge atau matahari yang indah kemampuan Nyai Roro Kidul untuk mengendalikan dan mengatur laut membuatnya menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam mitiologi Jawa dan dia diakini memiliki kontrol atas gelombang laut dan arusnya kedudukan Nyai Roro Kidul sebagai ratu lelembu tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri putri Jawa nah sampai disini dulu perjumpaan kita terima kasih sudah menonton channel youtube saya mengenai Nyai Roro Kidul ini pemotretan ini dilakukan di pantai seseh yang ada di tabanan dan ini dilakukan oleh profesional fotografer dan videografer juga berikut dengan timnya ini sukses dalam satu jam selesai semua dan hasilnya sangat memuaskan pengalaman pribadi saya selama saya menjalankan proses pemotretan itu ada hal-hal positif yang saya terima karena saya bertujuan baik dan kebetulan juga saya juga menari untuk persembahan kepada Nyai Roro Kidul dan semua lancar sesuai keinginan dan tujuan semua tim sampai disini dulu perjumpaan kita terima kasih sudah menonton dan see you next video bye bye